Bagaimana sih kalau seorang muslim masuk ke gereja atau ke tempat ibadah orang non muslim boleh tidak? Ini menurut fikih ini, maka harus ngaji fikih itu supaya tidak pekok, kalau tidak ngaji fikihnya pekok. Saya tanya Masjidil Haram zaman itu pada saat Rasulullah kemudian melaksanakan sholat di Masjidil Haram ketika Isra wal Mi'raj. Saat itu di Ka'bah terdapat banyak berhala. Rasulullah ngadepnya ketika sholat, bagaimana waktu itu? Ke Ka'bah. Nah di Ka'bahnya ada berhala bagaimana itu? Syirikah. Ayo pertanyaan saya. Rasulullah syirikah. Ada yang berani menjawab. Engkau selalu didokterin untuk menjauhi fikih. Padahal ahli fikih, para ulama ahli fikih adalah ahli Qur'an dan ahli hadir. Orang Wahhabi menyatakan fikih bukan hadir, bukan Qur'an. Maka mereka menjauhkan umat Islam dari fikih. Berarti menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana sih kalau seorang Muslim masuk ke gereja atau ke tempat ibadah orang non-Muslim? Boleh tidak? Tujuannya apa dulu? Jika dia datang bukan untuk melepaskan agamanya. Dia datang hanya tujuan untuk urusan duniawi sebagai sesama manusia. Interaksi untuk urusan manusia. Tidak ada masalah. Bahkan di dalam kitab kasyifat itu saja. Syarah Safi Natun Najah. Ada keterangan. Solat di dalam kuil, di dalam gereja. Bagi seorang Muslim nih. Masuk ke gereja. Solat menghadapnya ke kiblat. Kemudian wudu. Syarat sahnya solat dijaga. Menghindari pembatalan. Solat tapi solat. Cuma tempatnya di dalam gereja. Contoh. Atau di kuil. Ataupun di tempat tapekong. Begitulah. Agama lain lah. Maksudnya. Fakod soha. Sah. Apa solatuhu solatnya. Ini menurut pikih nih. Maka harus ngaji pikih itu supaya tidak pekok. Kalau tidak ngaji pikihnya pekok. Ngakuknya kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak faham dengan Al-Quran dan Sunnah. Hanya cuma letterless tekstual terjemahan doang. Gitu. Fakod soha solatuhu. Yasih al-sholatuhu. Sah solatnya. Ma'al karohati. Tapi juga dengan makruh. Makruh itu tidak disukai. Makruhnya makruh apa? Karohatat tahrim. Makruh tahrim. Makruh itu ada makruh tahrim. Makruh tanzih. Makruh aryidi. Makruh garti. Beda-beda macam-macam. Jangan cuma telurnya makruh doang. Apalagi makruh juga tidak kenal. Kenalnya cuma haram, wajib. Haram, wajib. Haram, wajib. Jadi itu menurut hukum fikir. Bahkan di dalam sejarah. Dapat kita lihat di Turki. Yang mau ke Turki April. Kita ke Turki setiap April. Pas. Musim. Bunga tulip juga. Di sana di Istanbul. Di kota Islam. Di sana di Istanbul. Itu ada sebuah masjid yang dulunya bekas gereja. Namanya Ayah Sofya. Ketika sudah dialih fungsikan menjadi masjid. Tadinya gereja. Kemudian dialih fungsikan menjadi masjid. Karena warga sana sudah banyak yang membeluk Islam juga. Dia dialih fungsikan menjadi masjid. Ternyata relief-relief yang disucikan. Yang dihormati oleh orang-orang Nasrani. Yang menggunakannya sebelumnya. Itu tidak dihilangkan. Ini masa kapan? Ini masa kekelipahan Turki Osmani. Kesultanan Turki Osmani. Yang mufti-muftinya ulama-ulamanya banyak. Zaman itu. Zaman keemasan. Artinya tidak kurang. Kesultanan Turki ini. Referensi ulama-nya. Penasehat-penasehat ulama-nya tidak kurang. Tapi tidak ada yang di sana. Yang demo. Demo protes. Gitu loh. Ini penistahan agama. Enggak. Gereja Ayah Sofya. Beralih fungsi menjadi masjid. Tidak sampai dibongkar. Bahkan masih ada relief-relief dari simbol-simbol yang disucikan oleh kaum Nasrani. Hanya saja ketika dijadikan masjid ditambah dengan kaligrafi La Asma Allah, Asma Rasulullah, dan empat Qulafor Rashidin. Serta beberapa ayat Quran yang menghiasi di bagian dalam dengan kaligrafi yang indah. Tapi tampak sekali itu relief-relief. Gambar-gambar masih ada. Kemudian barulah karena ketika adanya gempa atau apa. Relief itu dibentuk menggunakan batu-batuan marmer di atap itu di atas. Sehingga ketika ada gempa atau apa itu berjatuhan. Maka Sultan Ahmed membuat masjid lagi yang baru di sebelah kanannya. Di tengah-tengah di antara masjid dan Masjid Ayah Sofya dengan Masjid Sultan Ahmed ada taman di situ. Tapi adhan masih tetap adhan. Bahkan adhannya gantian. Di Masjid Ayah Sofya dengan Masjid Sultan Ahmed adhannya itu gantian. Masjid gantian bagaimana? Di Masjid Ayah Sofya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti nyawet. Di Masjid Sultan Ahmed yang keduanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti di Masjid Ayah Sofya. Asyadu'ala ilaha illallah. Nanti di Masjid Sultan Ahmed. Asyadu'ala ilaha illallah. Jadi sekali-sekali gantian. Kalau di Indonesia ya sudah dia mau lagi. Ramai. Meras ramai. Langsung. Ini ada penistaan. Sudah. Apalagi media sosial. Sudah sampah mulut luar tuh. Muncul sampah-sampah. Sesatlah apa ucapan-ucapan itu kan ucapan-ucapan sampah. Betul kan? Sampah itu. Liberallah apa? Tuduhan-tuduhan itu. Namanya fitnah. Namanya tuduhan itu sampah. Bukan ucapan yang baik. Yang baik itu sampah. Namanya saya bilang itu pacebokan. Pacebokan. Cempok. Gitu kan. Maklum isinya itu. Banyak kotoran. Dari ungkapan-ungkapan yang buruk. Keluar. Tersebar. Kemendingan ngaji dah. Jangan menjadikan sos sebagai rujukan dalam beragama. Nanti mendadak. Jadi ubaru. Bukan ulama. Ubaru. Atau minimal. Nanti. Nguustad. Bukan ustad. Tapi. Nguustad. Berlagak seperti ustad. Nguustad. Yuk kita. Belajar semakin baik. Menjadi manusia yang bermanfaat. Bahkan kalau kita melihat sejarah masjidil haram. Ketika israwal mi'rajnya rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ketika rasul masih di Makkah. Rasul dari rumah ke masjidil haram. Pakai buruk. Ke masjidil haram. Kan dekat. Saya tanya masjidil haram zaman itu pada saat rasulullah melaksanakan sholat di masjidil haram ketika israwal mi'raj. Masjidil haramnya sama seperti sekarang. Peruntukannya apa beda? Kondisinya pada saat itu sama dengan sekarang apa beda? Saat itu di Ka'bah terdapat banyak berhala. Di dalamnya berhala. Di atas Ka'bah berhala. Di samping-samping juga ada beberapa berhala. Tak kurang dari 300 berhala. Rasulullah ngadetnya ketika sholat kemana waktu itu? Ke Ka'bah. Dan di Ka'bah ini ada berhala gimana ini? Syirik gak? Ayo pertanyaan saya. Rasulullah syirik gak? Ada yang berani menjawab. Pasal Rasulullah syirik? Nah Rasulullah itu kan rasulnya Allah. Kita ngerti agama Islam dari Rasulullah. Walaupun tidak secara langsung dari ulama yang terus secara silsilah ilmu. Dari Rasulullah. Jadi jangan asal susat, susat, liberal, liberal. Jangan asal begitu. Otak kita ini harus waras. Supaya paham dengan agama. Kemudian dari Masjidil Haram ke Gunung Tursina. Gunung Tursina itu tempat yang disucikan oleh kaum Yahudi. Orang-orang Yahudi itu selalu jarak ke Gunung Tursina. Tanah suci bagi mereka. Di Mesir. Tempat Nabiullah Musa alaihi salam. Rasulullah sholat di situ. Haram tidak? Kemudian Rasulullah ketika mau ke Masjidil Aqsa. Berhenti dulu di sebuah tempat yang diyakini sebagai tempat kelahiran Nabiullah isa alaihi salam. Itu ternyata gereja. Orang-orang Nasrani itu mengagungkannya. Sampai sekarang tempat itu dijaga. Yang menjaganya bahkan orang Muslim. Turun-temurun keturunan sohabat Rasulullah s.a.w. Yang ditunjuk oleh sohabat Umar ketika sohabat Umar membebaskan Palestine. Membebaskan Baitul Muqaddas. Irna Umar Ibn Al-Khattab R.A. membebaskan Baitul Muqaddas. Maka kaum Nasrani seluruhnya meminta sang khalifah. Karena terkenal keadilannya. Khalifah yang beneran. Bukan khalifah-khalifah ala khijbu tahrir. Ya. Khalifah Londonia. Bukan. Siapa khalifahnya? Enggak tahu. Jadi. Mendatangi atau meminta. S.I.U.S. Omar r.a. Untuk memegang kunci. Untuk bertanggung jawab atas kuil tersebut. Tempat lahirnya Nabiullah isa alaihi salam. Kenapa mereka memasrahkan kepada sohabat Umar. Kepada khalifah Umar. Kenapa? Karena tahu keadilan dan kejujuan khalifah Umar. Dan jika diberikan tanggung jawabnya kepada salah satu sektu. Dari kaum Nasrani. Mereka akan berperang. Antara sesama saudara seagama. Maka untuk mempersatukannya. Mereka sepakat untuk memberikan mandat itu kepada Syeduna Umar. Hingga ketika Syeduna Umar kembali akan kembali ke Madinah. Syeduna Umar menunjuk seorang sohabat untuk stay di situ. Di Bethlehem. Untuk merawat, menjaga, dan mempersiapkan segala kebutuhan kaum Nasrani yang akan melaksanakan ibadah di kuil tersebut. Tapi hebatnya penjaga kuil tersebut tidak pernah berubah keimanannya. Nah, justru kuat keimanannya. Hingga sekarang keturunannya tidak ada satupun yang tidak hafal Quran. Tidak ada satupun yang murtan. Tidak ada satupun yang berubah agama. Mereka tetap Muslim sampai yang memegang kuncinya saat ini. Muslim hafal Quran tidak pernah melarang orang untuk datang ke situ. Atau mempengaruhi kaum Nasrani supaya tidak beribadah di tempat itu. Tidak mempengaruhi. Penjaga tersebut yang Muslim sampai sekarang mempersiapkan air yang diyakini sebagai air suci oleh kaum Nasrani. Mempersiapkan lilinnya untuk dibakar di sana. Mempersiapkan pedupaannya, gahruknya, makanan, minuman disiapkan di situ. Yang niapin orang Muslim ini hajaran Rasulullah s.a.w. Kemudian dari situ Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Saya tanya Masjidil Aqsa saat Rasulullah islami roj dan singgah di Masjidil Aqsa. Apakah itu berupa masjid yang digunakan untuk sholat seperti kita sekarang? Seperti saat ini Masjid Aqsa dipakai untuk sholat. Apakah seperti itu? Kan Rasulullah sedang melaksanakan isro, belum miroj miroj acan. Mana ada kewajiban sholat lima waktu? Sandar, sandar. Ingat-ingat. Oh, coba. Oh, bunyong. Saat itu umat islam sudah banyak apa belum? Sudah dapat kewajiban sholat lima waktu apa belum? Lah Rasulullah baru saja isro, miroj buroj. Enggak, belum. Maksudnya, belum miroj miroj acan. Ini baru sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa saat itu tempat apa? Sinagognya kaum Yahudi. Jangan ditutupi sejarahnya. Ini asbab bulwurud tentang Subhanallah lalzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Alladhi barokna hawlahu li nur yahu min ayatina. Jangan ayatnya dong yang engkau baca dan engkau pelajari terjemahannya. Tapi asbabun nuzul ayat itu kau tidak pernah mempelajari tentang historis yang terjadi pada saat itu. Sehingga engkau selalu menyalah-nyalahkan para ulama yang alim. Engkau selalu menebarkan kebencian. Karena kau tak faham. Engkau selalu didokterin untuk menjauhi fikih. Padahal ahli fikir para ulama ahli fikir adalah ahli Qur'an dan ahli hadir. Orang wahhabi menyatakan fikir bukan hadir, bukan Qur'an. Maka mereka menjauhkan umat Islam dari fikir. Berarti menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Salallahu alaihi wa'amman. Jangan dipikir ahli fikir itu bukan ahli Qur'an, ahli hadir. Kita tak sadar umat Islam oleh orang wahhabi dijauhkan dari ajaran-ajaran pemahaman daripada substansional Al-Quran dan Sunnah. Bukan cuma tekstual, tapi substansi yang perlu kita pahami. Tekstnya betul, tapi pemahaman yang tidak betul mengakibatkan salah kapra. Jangan cuma tekstual. Jangan gampang menjustifikasi orang. Jadi jangan sampai kita ini imannya lemah hanya karena simbol. Imannya lemah, takut luntur hanya berteman dengan orang non-muslim. Lemah amat sih imanmu. Masa tidak boleh berteman dengan orang non-muslim? Tidak boleh ini itu lain sebagainya. Takut nanti imannya luntur. Sekarang walaupun tidak berteman dengan orang non-muslim, kita berteman dengan orang non-muslim, kita berteman dengan orang non-muslim, tapi tengaji ya tetap. Lemah imanah. Betul enggak? Bertetangga dengan majlis, dengan majlis Abu Rasul contoh. Bertetangga, suara sepikir kedenger, tapi tidak ngaji, kira-kira jadi kuat. Tidak karena lebih dekat ponselnya dibandingkan dengan suara dari majlis. Sedangkan ponsel bisa mendekatkan yang jauh, tapi yang dekat menjadi jauh.